Mengenai rencana tanggal 14 Oktober 2021 Bali melakukan uji coba membuka pariwisata bagi wisatawan mancanegara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menparekraf. Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa hal ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Mengenai Bali ini sudah diumumkan tadi tanggal 14 Oktober adalah tanggal yang ditetapkan pemerintah untuk membuka Bandarang Murah Rai menerima penerbangan internasional. Dan ini kita selaraskan dengan uji coba pembukaan Bali bagi wisatawan mancanegara yang tentunya harus kita lakukan dengan penuh kehati-hatian, ujar menparekraf Sandiaga Uno, dalam Weekly Press Briefing secara hibrid di Jakarta, Senin tanggal 4 Oktober 2021. Menurut Sandiaga, walaupun sekarang Indonesia mengalami situasi yang terkendali dan beberapa capaian ini mengundang pujian atau mengundang apresiasi dari banyak negara, semua pihak tidak boleh lengah. Kita harus tetap hati-hati dan waspada, jadi ada beberapa pertimbangan yang harus kita finalkan sebelum tanggal 14 Oktober yang ditentukan itu bisa kita umumkan. Termasuk dari segi negara, karantina, testing. Tapi yang paling terpenting yang paling utama dan prioritas adalah keselamatan baik masyarakat Indonesia dari segi kesehatan dan terlindung dari potensi lonjakan kasus-kasus baru COVID-19 imbu menparekraf Sandiaga Uno. Selain itu juga bagaimana kita mengidentifikasi dan bisa memitigasi varian-varian baru yang bermunculan berkaitan dengan mutasi virus COVID-19. Jadi saya titip banget masih ada sekitar 10 hari sampai tanggal 14 Oktober yang ditentukan sebagai ancar-ancar. Ini tentunya negara yang akan dituju sebagai daerah atau originasi daripada negara yang akan datang ke Bali, jenis wisatawannya, hotel-hotel yang dipersiapkan untuk karantinanya, kemampuan untuk testing, ungkap menparekraf Sandiaga Uno. Pantauan dan monitoring perkembangan kasus COVID-19 terus dilakukan hingga sekarang oleh pemerintah pusat. Tentunya dari hasil pantauan persiapan dan penanganan COVID-19 di Bali ini, pihaknya akan laporkan ke Presiden, sebelum hari hanya, tanggal 14 Oktober tahun 2021, yang sudah ditentukan ancar-ancarnya itu ada di pertengahan bulan Oktober. Kita harus lakukan langkah-langkah agar juga nanti persiapan untuk situasi ini semakin baik, karena kita mulai bulan November akan mengambil alih presidensi daripada KTTG 20 dan kegiatannya banyak dipusatkan di Bali, tambahnya. Mengenai kabar bahwa wisatawan mancanegara yang akan ke Bali wajib mengambil paket wisata dari travel agent senilai harga tertentu, menparekraf Sandiaga Uno membanta adanya informasi tersebut. Pihaknya akan memastikan bahwa promosi kita ke depan adalah promosi yang segmented dan targeted untuk wisatawan mancanegara agar sesuai dengan pariwisata yang berkelanjutan, berkualitas dari segi selama kunjungannya. Dan juga dari quality of spending dari belanjanya yang bisa memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan jauhnya khususnya bagi destinasi-destinasi wisata dan UMKM.